Intro Halo Brai, kembali lagi di GapTech.id Dan akhirnya AMD ngerilis seri baru lagi nih untuk GPU mereka Yaitu adalah AMD Radeon RX 6600 Hadirnya varian baru untuk GPU ini Terutama untuk kelas-kelas mainstream menurut gue Bagus-bagus aja sih di masa-masa sekarang Karena kita semakin bertambah nih opsi atau pilihan untuk membeli kartu grafis Meskipun memang ya harganya masih di pasaran tuh kurang begitu jelas ya untuk harganya Tapi seenggaknya dengan adanya seri baru itu tandanya ada pilihan tambahan Sebelumnya AMD merilis Radeon RX 6600 XT Dan kali ini yang mereka tawarkan adalah versi non-XT nya Yaitu Radeon RX 6600 Kayak gimana sih si Radeon RX 6600 ini? Mungkin gue akan langsung bandingin aja dengan RX 6600 XT Biar langsung keliatan secara spesifikasi dan performanya seperti apa Kedua GPU yang kedatangan disini adalah dari Gigabyte ya Keduanya sama-sama bukan versi Aorus Untuk 6600 XT gue menggunakan versi Gaming OC Sementara si 6600 yang baru rilis ini adalah versi Eagle Basically kedua versi ini sebenernya ada di level yang kurang lebih mirip Tapi untuk seri Eagle sebenernya ada di bawah satu tingkat Bisa dilihat dari bentuk coolingnya yang emang mirip Tapi sebenernya kalau diangkat versi Eagle tuh heatsinknya dia terasa jauh lebih ringan Seri Eagle juga kayaknya ditempatkan untuk kartu grafis yang emang ukuran PCBnya kecil Tapi tetap mempertahankan 3 fan dan 3 direct touch heat pipe Jenis fan yang digunakan juga sebenernya masih sama Yang membedakan ada di bagian cover luarnya Kalau boleh jujur gue lebih seneng desain dari Gaming OC daripada Eagle Ya emang si Gaming OC tuh satu tingkat di atasnya juga Seperti yang kalian lihat di RX 6600 ini berbeda dengan RX 6600 XT yang memiliki PCB lebih panjang Jadi mungkin untuk 6600 akan ada varian lain yang emang diberikan dual fan ya Karena ukuran sebenernya dari kartu grafis ini memang gak besar Untuk output keduanya sama-sama memiliki 2 HDMI dan 2 DisplayPort Ketebalannya juga masih ada di 2 slot pas aja untuk 6600 Sementara 6600 XT Gaming OC tuh sedikit lebih tebal Jadi masih oke gak perlu takut sagging jika udah ditaruh dalam casing Oke sekarang kita cek ya untuk kedua kartu grafis ini secara spesifikasi gimana Yang pasti baik 6600 atau RX 6600 XT itu masih sama-sama menggunakan arsitektur RDNA 2 Yang dimana itu adalah arsitektur paling terakhir ya untuk AMD Radeon saat ini Yang udah memiliki re-accelerator dan menggunakan Infinity Cache di dalamnya Dari spesifikasi RX 6600 sebenernya gak memiliki perbedaan yang signifikan dari versi XT Bisa dilihat dari compute unit dan re-acceleratornya yang punya selisih 4 aja Lalu stream prosesor selisih 256 Infinity Cache disini sama-sama 32MB dan sama-sama menggunakan PCIe Gen 4 x8 Sama-sama support Smart Access Memory dan juga FSR Buat yang belum tau FSR itu adalah Fidelity Super FX Resolution Kalau misalkan harus dibandingin ke kompetitor yaitu Nvidia Ini mirip-mirip dengan DLSS Perbedaannya FSR tuh cuma ada di game aja Jadi ada mode performance itu mungkin gambarnya akan sedikit blur Tapi FPS-nya bakalan naik Sementara Ultra Quality itu akan menjaga ketajaman gambar Kalau misalkan lu gak percaya untuk ketajaman gambarnya setajam apa untuk si FSR ini Coba aja lu pegang monitor lu Kalau misalkan tangan lu berdarah itu tandanya berarti gambarnya masih tajam Perbedaannya lagi juga ada di Clock Speed pastinya Dan seluruh konfigurasi ini akan memberikan power lebih rendah untuk RX 6600 Karena RX 6600 memiliki board power di 132W Tapi gimana soal perbedaan performance-nya? Apakah RX 6600 juga punya gap yang tipis dari 6600 XT? Langsung aja kita bahas Gue disini bahas performance-nya itu semuanya performance default ya Jadi gak gue oprek-oprek lagi Gak gue overclock juga Untuk bagian driver-nya juga fitur-fiturnya semua jalan by default aja Gak ada yang gue utak-atik lagi Jadi cuma setting in-game aja Dan PC testbed disini gue menggunakan AMD Ryzen 9 5950X Motherboard Gigabyte X570S Aorus Pro AX Aorus Waterforce X360 G-Skill Trident Zineo 2x8GB DDR4 3600 Samsung 980 Pro 500GB plus Samsung 860 EVO 1TB Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W Radeon RX 6600 Eagle Dan Radeon RX 6600 XT Gaming OC Tes ini juga dijalankan masih dengan Windows 10 Dengan driver 213706 Nah tes disini kan semua dijalanin melalui platform AMD ya Mungkin kalian penasaran juga sama performance Windows 11-nya gimana Nah untuk Windows 11 Itu nanti gue akan buat videonya secara terpisah setelah video ini Jadi pastikan kalian subscribe channel ini Biar gak ketinggalan mengenai performance AMD di Windows 11 gimana Karena katanya kan banyak isu-isu nih Soal AMD di Windows 11 itu seperti apa Jadi gue akan tes langsung aja Gimana sih kalo misalkan kita pake PC full AMD Tapi di Windows 11 Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan Oke kita mulai aja ke performance-nya Pertama ini adalah di 3DMark Kalo kita liat di 3DMark Firestrike Selisih skor dari RX 6600 ke 6600 XT sekitar 5000-an Hampir 20% ya gap-nya Tapi entahlah nanti kita liat aja di game dari X11 Real performance-nya itu seperti apa Lalu untuk 3DMark Time Spy Ini dari X12 di resolusi 1440p Skor untuk RX 6600 sekitar 7800 Sementara 6600 XT bisa 9600 Lumayan juga ya bedanya Lalu nih kalo performance ray tracing Ternyata selisih 2 ray accelerator ini cukup berpengaruh untuk 2 kelas GPU ini Tapi inget ya ada faktor lain juga kayak PCIe yang jalan di x8 Perbedaan jumlah stream processor juga tentunya berdampak pada skenario Adobe Premiere Pada project yang gue jalankan ini Waktu export memiliki selisih 30 detik Tapi untuk playback tentu keduanya aman-aman aja Untuk performance game mari kita mulai dengan game yang memang punya fitur FSR terlebih dahulu Gue akan mulai dari Far Cry 6 Ini game baru ya Selain FSR, Far Cry 6 juga dilengkapi dengan DXR atau ray tracing Kalo kita udah masuk game pada resolusi Full HD ini ternyata game performance nya gak begitu jauh ya Antara 6600 dan 6600 XT Penggunaan DXR dan FSR Ultra Quality juga tipis banget bedanya Untuk Full HD masih aman kalo mau kejar 60 fps dengan setting mentok Kalo resolusi 2K, ngejar 60 fps masih sulit kalo settingnya dimentokin Paling 6600 XT nih yang bisa kejar 60 semisal gak pake ray tracing ya Jadi rekomennya kalo resolusi ini gue rasa di setting high udah cukup Game selanjutnya adalah Godfall Game ini juga punya fitur FSR dan bahkan yang pertama kali nih mengadopsi fitur ini Di resolusi Full HD game performance dari 6600 ke 6600 XT ini sekitar 10% lah ya kurang lebih Gue belum coba kalo 6600 nya di OC bisa ngejar apa enggak angka 10% itu Tanpa menggunakan ray tracing dan FSR, angka fps justru lebih kecil Ini menandakan bahwa FSR pada game Godfall bener-bener memberikan efek ke performance meski FSR di Ultra Quality Gue juga sangat ngerekomendasiin menggunakan FSR ini apabila kalian menggunakan RX 6600 tapi mau mainin di resolusi 2K seperti ini Karena disini untuk game Godfall masih bisa kekejar di atas 60 fps Tapi gap performance ke 6600 XT lumayan terasa di game ini Game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn Game ini masih menggunakan Dara X11, kalo di 3D Mark Firestrike tadi gapnya lumayan berasa nih Dan setelah dicek, untuk resolusi Full HD emang cukup keliatan ya bedanya antara RX 6600 dan 6600 XT Jadi di beberapa skenario, 6600 polos bisa mepet banget Tapi di beberapa skenario lainnya bisa cukup tertinggal dengan 6600 XT Begitu pula dengan resolusi 2K RX 6600 rasanya perlu menurunkan preset grafik sedikit apabila mau kejar 60 fps Sementara 6600 XT udah bisa santai-santai dengan preset ultimate ini Lalu selanjutnya adalah Death Stranding Untuk game ini tentu gue gak menggunakan DLSSnya Karena gak bisa diaktifin juga di Radeon Jadi di resolusi Full HD, RX 6600 bisa mendapatkan rata-rata 117 Sementara RX 6600 XT bisa sampai 140 lebih Entah kenapa perbedaan spek yang tipis seperti ini bisa cukup jauh gap performance-nya di 6600 XT Awalnya gue pikir karena resolusi Full HD belum terlalu GPU bound Tapi pas naik ke 2K juga ini bisa sampai 20% gap-nya Gap 20% ini sebenernya masuk akal ya Ketimbang gap yang terlalu deket sehingga seperti gak ada jarak antara seri 1 dan lainnya Untuk game eSport, gue cuma cek lewat Valorant aja ya Ini karena gue ngerasa skenario eSport sih udah pasti kekejar lah ya untuk 144Hz ke atas Di resolusi Full HD, baik 6600 XT ataupun 6600 polos Ini bisa ngejar bahkan untuk monitor 300Hz sekalipun Jadi gak ada masalah pastinya untuk game eSport seperti ini Di resolusi 2K juga hampir gak ada bedanya kayak Full HD bahkan Jadi tinggal sesuaikan aja mau main di resolusi apa Kalau kita ngeliat powernya, gue rasa kalian juga akan mulai ngelirik sih 6600 polos nih Karena daya yang ditarik untuk GPU only, ini sekitar 101W aja maksimumnya Sementara 6600 XT ada di 145W Gue cek GPU power draw aja karena komponen PC lain yang kalian gunakan pastinya berbeda-beda Lumayan kan selisih 44-45W dengan game performance kayak barusan Kalau temperatur sih, RX 6600 disini entah kenapa sedikit lebih tinggi suhunya saat stress test Mungkin karena versi yang berbeda juga, yang satu Eagle, yang satu Gaming OC Tapi kalau ngeliat GPU hotspot keduanya sama-sama di 80, suhu VRAM juga masih sangat adem ya untuk kondisi default seperti ini Oke kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Radeon RX 6600 Kalau RX 6600 XT sih ini udah rilis duluan ya, jadi gue rasa gak perlu disimpulkan lagi Dan untuk informasi harga, sayangnya gue cuma dapetin informasi harga untuk SRP globalnya aja nih Jadi untuk harga di Indonesia ya belum tau harganya berapa nantinya Untuk SRP globalnya itu AMD memberikan harga di angka 329 USD Harga sepantasnya emang segitu ya untuk GPU kelas tengah seperti ini Tapi mengingat kondisi harga di Indonesia masih simpang siur, kita belum tau nyampe sini jadi berapa Selisih harga SRP nya ini cuma sekitar 50 dolar aja dari 6600 XT Kalau ngeliat spesifikasi isinya pun emang perbedaannya gak begitu jauh ya Antara 6600 dan 6600 XT Berasumsi harganya normal, asumsi aja ini sih Perbedaan harga dan spesifikasinya emang cukup sesuai Tapi RX 6600 disini semakin keliatan efisiensinya jika kita bandingkan kalau ngomongin soal power draw nya Tapi kalau ngeliat kondisi saat ini untuk harga terutama Pastinya gue gak bisa kasih kesimpulan lebih jauh lagi Kalau kita hanya berasumsi dengan harga SRP yang normal-normal aja Ya mungkin gue bisa ngasih kesimpulan yang jauh Tapi untuk harga yang masih simpang siur saat ini Gue rasa segitu aja kesimpulan untuk gue kali ini Tapi bagaimana kalau menurut kalian? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow social media gue, kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Beli juga merchandise yang Gaptek Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain Ada beragam teaser disana silahkan cek link di deskripsi Kalau emang kalian mau beli Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya